Kalian tentang ladies scene di Asia Tenggara Maksudnya kalian juga udah berlaga di ladies battle time di Indonesia Apakah lebih sulit untuk bermain di tingkat Asia Tenggara atau justru Rival kalian di Indonesia yang lebih menyulitkan ketika bermain PUBG MOBA gitu Silahkan Tony duluan Kalau menurutkah ya justru rival dari Indonesia memang G, kenapa G, ada apa G? Ya kemarin sih sebenernya apa ya Udah konsisten sih ya Cuman tuh kita sering buat ke placep di sunhawk sih Sama kemarin di miramar tuh kok apa salah info Jadi mati deh Salah infonya gimana tuh? Ya kan aku kan ngeras dari arah kan kita cuma cerak ditabrak kan Nah kita looting cepat dong Terus abis itu kita berusaha nih gimana caranya kita pengen perang Karena kita butuh poin Karena awal tuh kita selama di scrim kita selalu ditabrak perang-tabrak perang Cuman pas kemarin tuh dia kok gak ada permainan agresif dari LGR Karena LGR kan emang agresif banget tuh mainnya Terus mungkin eh terus IGEL ku bilang Udah kita cabut aja cari mobil Rotasi aja karena zonanya juga cepet banget Padahal kita rotasi ke arah power grid Pas banget Sampai rotasi lagi ke San Martin itu kosong Dan pas baru sampai San Martin Ketemulah sama LGR di rumah batak Nah dari situ udah perang aku juga bingung kan Cuman punya bom-bom aja kalo di apart gitu susah banget kerasnya Keluaran bom terus dapet Ternyata tuh dia gak split gitu Di batak sama di rumah Dua-dua Terus pas di batak udah rata Kita pas ke rumah Aku udah sampai di rumah kuning Ternyata Mas IGEL ku bilang Ini musuhnya di rumah putih Berarti dia sampai ke rumah kuning Pas aku udah ke rumah putih Dia orang perangnya di rumah kuning Aku bingung dong Ini yang namanya di rumah putih Kenapa perangnya di rumah kuning Ya udah situ Miss Info Terus juga Bahan apa Roll yang keempat juga Telat datangnya Yaudah ya disitu Datah Nah Sekarang pertanyaan untuk Das Untuk Gaya juga Dan juga untuk Biwa Ini kan Gimana ya Sekuat apa sih Si Little Groot ini Das Kalau menurutku sih pede sih Kayaknya mereka tuh Pede Iya pede dia Pedenya gimana Kalau kayak Ya war dia Ya pede gitu Kayak gak ragu-ragu gitu loh Ada orang yaudah tembak perang Oke jadi semua-mua langsung disamper Langsung di fighting gitu ya Oke Kalau Biwa Sekuat apa sih Di LGR ini Close Combat-nya ya Kuat banget Apa Mereka mainnya Kalau udah Close Combat gitu Stick banget Bener-bener backup-annya juga bagus Stiknya tapi Pakai otak banget Maksudnya Stiknya gak nempel banget gitu ya Bukan yang main Kayak Kayak Itu deh Apa Kalau di tim Indonya Onyx Kalau ngeras itu langsung berempat tuh Nah kalau LGR gak stick Tapi mereka masih berjarak Cuman Bagus Posisi-posisi nya Positioning nya Berarti bagus-bagus sih LGR Close Combat-nya kuat-kuat Oke Jadi istilahnya mereka Stick tapi masih pakai kotak Gak kayak kita Kita rendang Kita Rendangan kotaknya Makanya apa? Rendang Iya Tapi pas kita udah putra otak Mau ngelawan dia Pas bikini pinang Udah nyawa Gak ada Udah prepare Wah ternyata Di surprise Ini di kolom komen Kalau yang hadir Teman-teman kita Para ladies gamers Rame ya Pasta nongol Ansel Ansel segala bocil Ngapain Mandi dulu Cuci kaki Cuci tangan Evaluasi Betul Oke pertanyaan general lagi nih Untuk Das Untuk Babila Dan juga Geya Ini bisa gue katakan Sebagaimana saat gue nge-cash Gue bilang ini The highest state Untuk ladies battle ya Karena gue tau kalian ada Turnamen-turnamen Unofficial Kalian beberapa kali Bertemu dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya Cuman Ini kan kayak Sebuah statement awal Bahwasanya Ini officialnya loh Dari Tansen Untuk kalian gitu Dari Das Kemudian Babila Kemudian Geya Seberapa keras Asia Tenggara Untuk ladies scene-nya Lebih keras Daripada Indonesia kah Atau Justru Di kancah nasional kita Yang lebih Keras gitu loh Ketimbang di Asia Tenggara Tapi Saya potong sebentar Sebelum dijawab Oleh teman-teman kita Sudah kehadiran Satu lagi Narasumber kita Yang sangat luar biasa Dari Boom Sports Yaitu ada Tony Montana Boom siren Tony Ya Allah Bisa begitu ya Beda emang kalau kita Halo Tony Halo Iya disini ada Mungkin belum pernah Kenalan ya Proper ya Teman-teman ya Ini ada Pak Pulung Halo Ton Ini ada LDOG Sementara saya Gery Duta Samlambung Indonesia Halo Oke Tony Pertanyaan pertama nih Penting banget Mungkin buat Teman-teman Ton Gordon kamu Beli dimana ya Gordon yang coklat Ini Beli dimana Kebetulan waktu itu Pindah Udah ada Oke Ini berarti di apartemen Apa dimana rumah Di rumah Enggak di rumah Oh di rumah Bisa suar nama rambut Masalahnya Oh gue gak merhatikan rambutnya Gue fokus ke Gordonnya Ya Pria berusia 35 tahun Udah gak mempanet gitu Gorden Tembok Tadi gue mau nanya Korsi yang dipakai biwa apa Tapi gue inget gue ada Yang lebih cocok Sebenernya kemauan lo sendiri Apa Ada sebuah intervensi Dari pihak lain ya Menurut lo Ya pasti ada Makanya Ya udah Tau kan Seperti itu Oke lanjut Kita lanjut Selamat datang Sekali lagi gue ucapkan juga Buat Tony ya Dari Boom Siren Gue ulangin mungkin ya Pertanyaannya Jadi untuk Dust Kemudian Mungkin sekarang diubah Jadi posisinya Karena Tony di atas Sekarang kita lihat nih Dari Tony Dari Boom Siren Kemudian ke Dust Kemudian ke Babila Ke Gia Yang terakhir Bagaimana menurut kalian Tentang ladies scene Di Asia Tenggara Maksudnya Kalian juga udah berlaga Di ladies battle time Di Indonesia Apakah lebih sulit Untuk bermain Di tingkat Asia Tenggara Atau justru Rival kalian di Indonesia Yang lebih menyulitkan Ketika bermain PUBG MOBA Silahkan Tony Duluan Kalau menurut ke ya Justru rival dari Indonesia Memang Berapa kali kita kena sama Pertama kena sama Oh di Renggel Kita kena sama Zu Terus habis itu Pas di VKND Si Pinky ke N Sama Kira Terus kita kena juga Sama AE juga Kita mostly Kena sama tim Sesama Indo juga Jadi Yang sulit menurutku Memang yang dari Indo sih Dari Indonesia malah Kalau dari Tony sendiri Karena ada satu fun fact Teman-teman boleh ngulang ya Nanti sembari nonton live streaming Yang Ladies Battle Karena Boom ini Saat di VKND Dia ngelindes satu tim VLC kalau gak salah ya Kalian lindes Terus Udah di end gitu aja Kita yang ngecasterin juga Kaya Buset Barbar juga ini siren Lindes VLC kayak layanan video ya VLC media player Yang kon gitu ya Yang kon Iya Oke Oke itu fun fact aja Val Val apa VLC ya Lupa deh Pokoknya tim Val kalau gak salah ya That's my girl Thailand Oh iya betul-betul Di sebuah shake di VKND Itu jadi emang Segitu serunya ya Nah berikutnya Das Tadi kalau siren bilang Indonesia Nah kalau Das gimana nih Kalau aku ya juga sih Indonesia keras Tapi Tim luar juga keras Cuma Kayak lebih wanti-wantinya tuh Dari tim Indo Soalnya kan Tim Indo kan sering ketemu Jadi kayak lebih tau gameplay Satu sama lain gitu loh Kalau tim luar kan Kita kayak Kaget juga gitu kan Kayak mana mereka mainnya Kayak gitu Oke 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 Berarti masih dengan Ranah yang sama lah Karena mereka sering scream bareng juga Jadi udah tau kemampuannya Tapi kalau yang di luar Yang di waspada itu Karena masih jarang ya Kalian bermain bareng gitu ya Jadi kayak Pas ketemu sedikit kaget aja gitu Kayak mana sih main mereka gitu loh Kalau misalnya di Indo kan udah kayak Ada yang bisa kita baca Kayak gak terlalu kaget gitu I see Berarti gitu ya Permasalahan Jadi dua-duanya sama-sama keras Tapi kembali lagi Indonesia Mereka udah Mungkin scream kali ya Bahasanya ya Yang luar tentunya Masih banyak yang harus dipetakan Oke Bebila Gimana dengan Bebila sendiri Indonesia atau Outsiders yang lebih keras Justru Di laser pak Bukannya saya tetap Bukan mereka mainnya di soal Iya juga ya Indonesia atau dari Dua Iya overseas lah gitu ya Iya juga ya Powerstanding Bid Gimana Bebila Wah audionya Bebila keras banget Nah ini baru jalan lagi Siapa timnya masih keliatan Kayak di Thailand kan LGR tuh yang mendominasi banget Kalau Indo menurutku Hampir semua itu Apa Hampir semua tim tuh Bisa pukul rata Semuanya sama lah Apa buat Rotasi Terus timing Pautioning Pautioning itu Menurutku Indo udah Hampir semua tim Bisa sih Udah lebih Mendominasi Indo Berarti udah Major udah siap Berkompetisi Lebih lagi lah tentunya Dan gue harap Ladies ini makin banyak Oke Pamungkas dari Gia nih Untuk pertanyaan gue Yang tadi Indonesia Or overseas Dari Asia Tenggara Indonesia Soalnya kan udah pernah ketemu juga tuh gitu Di turnamen LGLC itu Dan situ kayak kita udah tahu Cara permainan tim luar Kayak contohnya tim Thailand Dia tuh lebih suka perang Dibanding rotasi-rotasi Jadi setiap kita Misalnya kita ketemu Sama tim Thailand Kita detik itu juga Kita harus perang sama dia Dia gak bakal lepas kita gitu Tapi kalau tim-tim Indonesia Kita udah tahu tuh Cara permainannya gimana Kayak rotasinya Tempat-tempat Biasa dia Dimana bisa rotasi Kalau tim Thailand kan Gak kayak gitu Soalnya setiap Rotasi Dia ketemu musuh Dia hajar sama dia Dia hajar Tapi tetap Keluatan Indonesia Oke Nah Sebelum Final Kalian udah ngobrol dulu gak sih Kayak berempat gitu Kayak tim-tim dari Indonesia Ngomong Ya ngobrol lah Entah itu lewat Whatsapp group Entah itu lewat discord Or anything Itu kayak Guys kita udah mau final nih Kita mau gak kalian Ini apa ya Bukan timming sih Jadi nyebutnya apa ya Kayak Kerjasama atau kompromi gitu loh Atau Kerjasama mencari informasi Nah Seperti itu Ada gak sih Enggak Kebetulan ada Oh Tony Dah kok enggak Dia gak diajak Di luar grup Whatsapp Ya coba cek Whatsapp dulu ya Ada gak group Dia insecure sendiri Oh Diajak Apa ini Saya mau latihan-latihan aja gitu Oke Latihan-latihan aja Kebetulan pas yang kita Latihan hari terakhir AE lagi gak ikut Jadi cuma ada boom Btr sama Zu Oke Ada pembicaraan kayak Ayo guys kita Gimana Raciq strategi Atau Pengerucutan Siapakah yang akan Diloloskan sebagai juara Hehehe Hehehe Latihan Terveran Wah Aing Ma Gitu Oke Gini posisi gua Kayaknya lagi gak oke Nih Kita gimana Kalau lolosin Antara tim A dan tim B Gitu Ada gak sih Enggak Rasa tidak akan terjadi Wow Tegas sekali Semuanya mau menang Semuanya mau lolos Gue seneng ya Saling get line get lar Bold statement kayak gini Menandakan mereka mau profesional Kompetitif Kompetitif Dan tidak bisa dipancing Seperti Ngomongannya gitu Beda pastinya ya Yang dimusyawarkannya mereka Pasti beda Betul Hari ini lipstick Pake yang warna apa Wah Kelihatan gak sih Enggak Gak Oke Oke Jadi Sobary Bible Dimanapun kalian berada Jangan lupa di like Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Tapi yang jelas Di subscribe Nyalain loncengnya Kenapa? Karena adsense Adsense dari kalian Itulah yang membantu kita Untuk hidup Poya-poya Tolong Makanya Kalau kalian tidak subscribe Tidak bisa saya hidup Poya-poya Tolong makanya ya Tolong 11 Oits Halo